Intro Kematian Gozia Hafiza atau GH, bocah perempuan yang tewas dihabisi didik setiawan tetangganya di ciketing udik bantar kebangkota Bekasi terus diselidiki motifnya. Belum disimpulkannya motif pembunuhan yang dilakukan oleh didik setiawan. Hal ini disebabkan seringnya pelaku memberikan keterangan yang berubah-ubah saat dilakukan interograsi. Kasat Reskrim Polres Metro Bekasi Kota mengatakan sebelum kematian tragis bocah 9 tahun ini, korban ternyata sudah menjadi incaran. Pelaku satu bulan belakangan mengincar dan membucuk rayu korban. Pelaku didik setiawan diketahui berulang kali memberikan iming-iming uang agar korban semakin mendekat. Terkait dengan upaya pelaku apakah dia ada kedekatan khusus atau tidak, ini memang dalam sebulan terakhir ini memang pelaku tertarik dengan korban. Jadi pelaku ini memberikan perhatian khusus kepada korban dengan cara berkomunikasi, mengajak bicara si korban dan juga memberikan sejumlah uang sehingga korban pun terpedaya dengan sikap dan perilaku si pelaku. Untuk apa Pak nantinya pelaku mendekati korban ini Pak? Rencana untuk apa Pak? Motifnya untuk apa Pak? Motif pelaku ini kan nanti kita masih dalami terkait dengan motif yang seperti yang tadi ditanyakan dan juga motif perbuatan pelaku ini masih didalami oleh tim Apsifor. Ini tim Apsifor juga masih bekerja untuk menentukan motif dari pelaku yang sebenarnya bagai apa yang motifnya seperti itu. Pak untuk tersangka sendiri ini kan katanya pesajen itu milik saksi M ya Pak ya? Nah itu apakah ada indikasi tersangka lain atau gimana Pak? Terkait dengan pelaku mengatakan saksi M ini adalah seorang dukun, ini kami masih dalam pemeriksaan yang bersangkutan dalam saksi M, yang mana kemarin sudah kami lakukan pemeriksaan namun saksi M tidak mengakui bahwasannya dia seorang dukun dan melakukan praktik dukun di TKP atau di rumah pelaku. Nah ini ada berbedaan keterangan, saling menuduh antara si pelaku dan saksi M. Rencana tindak lanjut tim penyidik akan melakukan kegiatan pemeriksaan konfrontir terhadap pelaku dan saksi M. Jadi mohon waktu. Ini ada yang terkaitan nggak Pak dengan praktik pendukunan dengan korban gitu Pak? Ya, sampai saat ini kami belum menemukan fakta ada keterkaitan antara praktik dukun dengan tindak-tindak yang terjadi. Namun ini masih harus kami dalami lebih lanjut prosesnya sehingga nanti kami dapat satu hasil yang objektif. Senada dengan polisi, saat korban dinyatakan hilang, keluarga juga sudah curiga dengan pelaku. Didik setiawan diduka kuat menjadi dalang hilangnya GH karena beberapa waktu terakhir orang tua korban kerap mengetahui pelaku berada di dekat rumahnya. Pelaku sering berada di dekat rumah korban dan memberikan uang kepada korban. Keluarga berharap karena perbuatannya pelaku dihukum seberat-beratnya. Ketika itu hanya ada keterkaitan, itu adalah keterkaitan. Ketika itu hanya mengakuasa, mudah-mudahan yang membunuh itu yang melakukan itu ada kalahannya. Tidak mungkin. Menyangka nggak silah kalau misalkan. Menyangka dia memang masih ada kecala lagi ya. Curiga. Curiga. Pak, apa yang diharapkan ke pihak polisian nih Pak, terhadap pelaku ini nih Pak Kalau Ananda Zia ini di mata keluarga seperti apa Pak Ananda? Pak, dia ngomong ada yang kecil, kayak tangga Dia anak penurut ya Pak katanya Anaknya penurut ya Pak? Ya menurut, sama ibunya suruh orang anak Ini parituban ya? Jarang main ya Pak dia sebenarnya? Main sepuluh menit, ini kalau sepuluh menit kok gak pulang pulang kemana Kan gitu kan, itu ada ciriqa Katanya belakangan suka dikasih duit ya Pak sama pelaku Itu, di pendekatan dulu, pendekatan Itu ada ciriqa, wah Ini anak berarti udah diincer Ini akan diincer, boleh diincer Terkait perilaku pelaku yang di rumahnya banyak ditemukan perkakas perdukunan Ada dugaan pelaku merupakan sindikat dukun Hal ini dikuatkan selain banyak peralatan Juga adanya rekan pelaku yang sering datang ke rumahnya Yaitu saksi M yang telah diperiksa dan mengelak melakukan tindakan perdukunan Namun polisi nantinya akan mengkonfrontir keterangan saksi M dengan pelaku DS Terima kasih telah menonton!